26 Desember 2004 mengenang Pesitiwa Tsunami Aceh. 26 Desember 18 tahun lalu terjadi peristiwa, bencana nasional paling besar. Selanjutnya, sepanjang sejarah Indonesia bahkan, termasuk salah satu yang terbesar juga di dunia, Tsunami Aceh. Suliajin waktu itu berumur 14 tahun. Saat kejadian sedang berada di mana dan lagi melakukan aktivitas apa? Saat kejadian, jadi kalau ngomong tsunami sebenarnya bukan langsung ke tsunami kejadiannya. Jadi di awal itu sebenarnya gempa dulu. Jadi itu kebetulan hari libur, hari minggu, dan kebetulan keluarga semuanya lagi pada ngumpul di rumah. Jadi Tsun termasuk anak terakhir dari 4 bersaudara. Jadi kakak yang pertama itu lagi hamil 7 bulan. Dan lagi ngumpul-ngumpul keluarga sama suaminya datang ke rumah. Jadi karena hari libur itu masih SMP juga, di kita ada kegiatan kayak maraton 10K sama 5K gitu. Jadi itu sebelumnya tuh udah niat buat ngumpul sama temen-temen, kita ikut aja yang 5K nih. Sambil olahraga kan hari libur. Udah mau rencana ikut itu, kata sama, dibilang sama gurunya ya udah datang aja langsung ke sana. Jadi kayak dialun-alun gitu di lapangan. Jadi pagi itu, itu jalan ke sana. Bawa kendaraan motor. Pas naik motor menuju ke sana itu ternyata jalannya itu udah ditutup. Gak terlalu jauh lah dari rumah sekitar 1 kiloan, 1 kilo, berapa meter gitu lah. Jalannya tutup karena udah dilepas ternyata itu peserta-peserta maraton itu udah dilepas. Pas udah dilepas, puter balik dong. Puter balik, pas jalan ke rumah tiba-tiba motornya goyang. Kirain bannya bocor kan? Kok bannya bocor tiba-tiba nih goyangnya parah banget kan? Langsung berhentiin motor, berdiriin, ternyata makin goyang-makin goyang. Loh ini apa ya? Akhirnya motornya itu saking paniknya gak pake distandarin lagi. Jadi langsung aja tidurin gitu. Pas tidurin motornya masih ada gigi 2, gigi 1 gitu lah kok. Seingat itu kan gigi 1 kayaknya. Tidurin ternyata gempa, keras banget. Jadi pas gempa itu bahkan berdiri aja susah kan? Jangan kan diri jongkok aja harus pegangan saking kerasnya. Jadi udah duduk lah, udah duduk di tanah. Wah ini goyang-goyang. Ternyata di samping itu ada got besar. Itu tuh airnya sampe muncurat keluar gitu saking kayak digoyang-goyang gitu. Wah ini gempa nih bukan bocor ban yang tadinya itu bikin bocor ban. Pas gempa, beres gempa itu, itu lumayan lama beberapa. Cuma sampe semenit sih, cuma lama lah. Beberapa detik itu berhenti gempanya. Udah gemeteran. Karena rumah udah deket kan. Jadi motornya gak itu jalanin, gak itu naikin lagi. Tapi kalau dari rumah lu ke pesisir pantai itu berapa kilo? Tiga sampe empat kilo. Empat kilo lah bisa dibilang. Dari alun-alun tadi muncul ke arah satu kilo aja. Ya, itu beda arah. Alun-alun itu bukan ke arah si laut atau si pantai. Beda arah. Nah jadi pulang ke rumah, motornya di diriin. Itu dorong motor, karena udah lumayan deket kan. Nah kebetulan rumah itu, depannya itu ada asrama polisi. Jadi kan lumayan luas tuh dipagarin kan asrama polisi. Nah itu kejadian yang motornya itu tidurin itu di depan asrama polisi. Motornya itu berdiriin, dorong ke rumah. Pas nyampe di rumah, ternyata orang rumah sekeluarga udah pada di depan. Kan semuanya kalo gempa kita mikirnya keluar-keluar kan gitu kan. Udah pada di depan, ngumpul. Nah mereka tuh termasuk nyariin Itun. Nah Itun empat bersaudara yang pertama cewek, kedua cowok, ketiga cewek, keempat cowok kan Itun. Nah yang gak ada itu anak cowoknya dua-dua. Jadi Itun lagi keluar. Abang Itun ternyata keluarnya gak ke depan rumah, ke belakang rumah. Yang lainnya pada di depan rumah. Pas Itun balik, nah itu sih Itun. Ternyata dia dari luar. Gak ada yang tau kan Itun di luar. Nyampe di rumah, parkir motor ke garasi. Di garasi parkir. Dibilang sama si papa. Udah jangan ada di dalam rumah dulu. Soalnya gempa besar. Biasanya bakal ada gempa susulan. Mending safety aja dulu di luar. Jadi kita di luar ngumpul ngobrol ngobrol ngobrol. Banyak tuh informasi yang dateng kan. Informasinya tuh datengnya dari orang-orang yang lewat. Karena kan itu ya kampung sendiri kan. Pada kenal lah beberapa orang. Dia bilang, oh ini retak nih. Ada supermarket terbesar salah satu di bandar Aceh waktu itu. Roboh lantai satunya. Ambruk kan. Ada hotel juga. Hotel lumayan bintang 3 apa bintang 4 gitu. Roboh juga gitu-gitu. Karena emang ini gempa nya terbesar kelima. Di luar. Dengan kekuatan 9,3 makmin. Iya. Makanya udah mulai hancur-hancur satu persatu bangunan ya waktu itu. Iya. Jadi emang besar banget. Terus. Itu jedanya tuh sekitar 5 menit. Gak ada apa-apa. Terus gatel kan. Pengen masuk ke dalam rumah. Apalagi alam harum ibu. Nah si mama bilang. Masuklah ke rumah. Soalnya tadi kan pas keluar itu suara perang-perang gitu banyak kan. Mungkin ya gak tau apa yang jatuh di dalam kan. Sangking kerasnya. Akhirnya kita masuklah nih ke rumah. Masuk ke rumah. Kebetulan rumah itu 2 lantai kan. Nah Itun kamarnya di lantai 2. Nah dulu di jaman itu. Itun pelihara ikan lohan kalau tau. Ikan lohan yang ada tristan kayak tristan Cina gitu. Yang kepala jendol sedikit kan. Nah jadi. Ke atas liatin si ikan nih. Di akuarium. Pas udah sampai ke lantai 2 di atas. Wah ternyata. Air akuarium itu sampai tumpah kan. Ambil kan ibu. Kelap kering kan. Itun lap. Tiba-tiba teriakin lagi. Nah si mama sama kakak Itun di bawah itu. Jadi ternyata di dapur tuh kayak piring gitu. Pada jatuh semua. Dibilang sama si. Kalau gak salah yang teriakin kakak itu nih. Ini gempa lagi nih. Kerasa goyang kan. Keluar, keluar, keluar. Keluar lah kita berikutnya. Pas kita keluar berikutnya. Dibilang lah sama papa. Udah mending jangan masuk dulu lah. Katanya. Pasti nanti gempa lagi. Yakin kan si papa. Soalnya pernah dulu pernah aja juga. Katanya gempa besar. Gak lama lagi ngobrol-ngobrol. Kumpul-kumpul. Ada tetangga situ ngobrol. Tiba-tiba mulai ada yang lewat. Lari, lari. Kita gak paham kan. Lari apa ini? Lari, lari. Jangan ada yang disini. Lari. Jadi orang yang naik motor. Naik sepeda. Ada yang di dalam kaki. Semuanya pada cepetin kita kayak. Lari, lari, lari. Air laut naik. Air laut naik. Ya lari aja, lari aja. Air laut naik. Kita bingung kan. Air laut naik kan. Terus nyeletuk lah si abang kan. Bilang sama si papa. Dia bilang. Paling kalau air laut naik itu. Biasanya tuh. Di daerah pesisir pantai itu ada. Emang tinggi dia tuh. Pasang purnama. Jadi kayak lagi bulan purnama itu. Emang airnya lagi pasang kan. Laut lagi pasang. Paling banjir daerah sekitar laut. Bingung kan. Bingung ada apa nih. Jadi kebetulan ini rumah. Di depan itu. Kita ada jalan besarnya. Jalan rayanya itu. Dua arah gini. Nah. Si abang itu terus. Lihat dong. Jalan kaki cuma. 150. Gak nyampe lah. 100 meter lah. Udah jalan ke jalan besar itu. Di pinggir dia ngeliat kan. Ada apa nih kok. Pada lari, pada lari. Lari, lari, lari. Semuanya pada panik kan. Lari, lari, lari. Nah. Kita posisinya tuh lagi di depan rumah semua nih. Depan pagar rumah. Pas. Selang berapa detik itu. Mulai getar. Getar. Yang getar itu. Pertama kali itu. Tiang listrik. Jadi tiang listrik pertama kali itu. Tiang listrik ketarik semua. Jatuh. Jatuh. Tiang listrik ketarik. Makin deg-deg kan. Panik kan. Nah. Kita semuanya ngeliat. Si bang Andri. Nama abang itu. Anti-ansia kan. Bang Andri nya di depan. Dia masih bingung ngeliat-ngeliat gini kan. Ada apa. Masih belum tahu kan. Lari, lari, lari. Akhirnya jalan yang gini. Jadi satu arah semua. Menjauh semua. Jadi searah gitu sama. Laut. Semuanya kabur kan. Ada apa. Ada apa. Dia belum ngeliat. Kita juga belum ngeliat apa-apa. Tiba-tiba. Jadi di seberang jalan raya itu ada. Kan. Pertokoan gitu. Ruko. Jadi itu ada lantai tiga. Ruko nya kan tiga lantai. Di atas lantai tiga itu. Itu tuh. Air lautnya itu udah bawa. Kayak pohon. Rumah. Gitu-gitu. Jadi segala macem lah. Jadi memang tinggi banget. Jadi memang waktu itu ada beberapa orang bilang. Awannya berubah hitam. Itu bukan awannya yang hitam. Jadi itu udah ketutup. Samping tingginya kan akhirnya. Karena tinggi gelombangnya ini. Mencapai tiga puluh meter. Iya. Jadi bener-bener gelap aja gitu ya. Ketika si air udah mulai menyapu. Betul. Iya. Jadi. Semakin deket sama laut. Ya semakin tinggi. Karena kan. Kalau kita pergi ke laut kan. Lihat tuh gelombangnya. Makin di sini kan. Makin rendah. Nah kita termasuk ya. Lumayan tengah-tengah lah. Karena kesana lagi masih kena kan. Dan ketika momen itu udah banyak nyerep barang ya Wak? Udah. Udah bawa segala macem ya. Karena kecepatannya ini seratus meter per detik. Nah itu yang pertama kali itu. Akhirnya cuma. Ya seginilah. Ya sepaha orang dewasa. Tapi itu kenceng banget. Nah yang pertama itu yang kayak. Suaranya tuh kayak kita di pantai itu suara pecahan ombak gitu. Dup. Dup gitu. Nah pas udah lihat ombaknya segede itu. Kita langsung kabur. Larinya tuh. Menjauh kan. Larilah di situ. Dibilang sama si Bang Andri. Udah lari lari. Baru kita karena lihat sendiri. Baru percaya kan. Lari. Kita mikirnya kan lari tuh. Udah gak mikir yang lain-lain. Lari aja. Nah di situ. Si kakak yang pertama kan lagi hamil 7 bulan. Nah dia sama suaminya kan. Pertama mereka masih lari. Masih lari lantai gitu. Lari lari ikutin gitu. Panik ke belakang-belakang. Akhirnya pas di tengah jalan. Si kakak ini bilang. Udah gak kuat buat lari. Akhirnya. Posisinya mereka ini. Hmm. Papa. Papa yang paling kiri. Terus si. Hmm. Kakak yang ini. Yang hamil. Terus suaminya. Nah. Mama di samping bapak. Yang di sebelah tangan kirinya bapak. Samping si mama itu kakak yang kecil. Kakak yang. Yang anak ketiga. Pas lari. Akhirnya dipapah tuh. Si kakak. Yang ini. Dipapah diseret gitu. Dibawa lah di belakang. Nah akhirnya sampai ke jalan. Ada perempatan gitu. Tapi. Kanan kiri apa lurus. Lurus tuh jalannya agak kecil kan. Nah di situ itu mikirnya ke kiri. Karena Ethan sama abang Ethan di depan mereka. Rombongan mereka. Di depan. Karena ya anak cowok lah. Sudah ada duluan lah. Di perempatan itu. Ini lah kan. Ini kiri apa kanan. Apa lurus. Nah itu kan mikirnya kiri. Karena apa. Itu kan tempat main ya. Waktu kecil. Kalau lurus tuh emang jalannya agak kecil. Kalau kanan pasti ke arah laut kan. Jadi pilihnya ke kiri. Pas lari ke kiri itu. Lumayan. Itu tuh termasuk cepet lah. Dibanding keluarga yang lain. Kiri itu ketemu lagi. Simpang gitu kan. Jalanan. Nah pas disampai jalan di ujung itu. Itu tuh dairnya udah nyampe. Yang pertama. Itu kenceng banget airnya. Jadi semua orang yang lari kesana. Karena dair itu putar balik. Nah pas orang putar balik. Itu kan semua manusia udah numpuk tuh. Ada yang jalan kaki. Segala macem bawa kendaraan. Jadi orang lagi gini semua. Pas putar balik. Emang numpuk semua di tengah-tengahnya. Nah di situ tuh udah pasrah. Beberapa orang yang tinggal situ kan. Belum sempat liat si ombak segede itu kan. Taunya lari doang. Kalo Itun pribadi kan udah ngeliat tuh ombak. Jadi. Saking pasrahnya itu. Mau kemana nih larinya. Kan bingung. Disitu tuh ada pagar. Pagarnya tuh tingginya. Gak sampe sepinggang lah. Pokoknya pagarnya pendek. Jadi. Saking udah. Karena udah manusia semua udah numpuk. Pasrahnya tuh naik ke atas pagar. Yaudah lah. Minimal naik lah. Karena air yang itunya ya. Kena kaki lah gitu mikirnya. Naik ke pagar penggangan. Pas itu pegangan. Semua orang kan udah macem-macem tuh. Teriak apa. Semua orang beberapa naik kayak itu pagar. Pas itu orang naik. Nyampe lah itu si gelombang pertama. Itu yang banjir kenceng itu. Tum. Tabrak sih. Pagar. Pagarnya itu roboh. Pagarnya roboh. Itun tenggelam kan. Tenggelam tuh emang kayak. Teng. Hitem lah ya semuanya. Udah gak tau apa-apa kan. Tapi ketika momen itu udah pisah dari keluarga ya. Udah gak tau keluarga kan. Udah. Iya kan di keluarga di belakang. Nanti Itun cerita bagian keluarga di belakang. Pas Itun tenggelam. Belum sadar. Tiba-tiba benturan sama kayak tembok itu. Pas benturan bangun kan. Sadar gitu. Itun termasuk orang yang gak bisa berenang. Jadi. Akhirnya tuh masih. Masih. Masih seginilah tapi. Di jaman itu. Jadi pas udah nabrak si dinding. Itun bangun. Berusaha dong. Berusaha buat. Apa. Nyari tempat yang tinggi kan. Buat berenang. Kemana. Pas liat itu air emang hitem banget sih. Hitem banget terus kayak. Karena ada yang bilang kan. Kayak ada belerangnya segala macem kan. Udah segala macem lah campurannya. Pas bangun. Itun ngeliat ya. Itu ada mobil. Jadi karena itu banjirnya udah mulai tinggi. Kalau mobil itu kan. Ngapung dia. Jadi. Cuma keliatan atapnya doang. Itu ternyata itu mobil sedan. Cuma karena ngapung. Cuma kan gak ngapung sampai atas ban ya. Tapi badannya udah tenggelam tuh mobil. Tapi keliatan si atap. Semua orang naik atap mobil. Karena untuk naik ke. Ada balkon gitu. Teras. Itu gak tau apa tadinya. Ternyata itu tuh adalah. Pabrik jamu. Lumayan gede. Nah itu ternyata. Selamatnya disitu. Naik ke situ. Buat naik ke atas teras. Jadi semua orang kan berusaha ke situ kan. Itun berusaha dong naik ke situ. Itun udah sempat naik pertama. Naik. Terus. Padahal itu kampung sendiri ya. Maksudnya ya. Daerah sendiri. Harusnya kan kenal sama orang-orang. Tapi gak ada. Itu tuh kayak semuanya. Manusianya gak ada yang kenal. Itu hitam aja semuanya. Pas itu naik. Wah itu dorong-dorongan. Wah geser-geser lah. Pokoknya semuanya kayak berusaha semua lah. Pokoknya selamatin diri masing-masing kan. Pas Itun di atas itu dorong-dorong. Itun jatuh dulu sekali. Berusaha lagi naik ke atas mobil itu. Manjat ke atas itu. Pas manjat. Itun cuma bisa pegang di balkonnya gini doang. Gak bisa narik lagi kan. Cuman air deh boh. Ada orang narik lah segala macam kan. Gak tarikan disini. Bingung kan. Jadi ada yang orang lebih dewasa kan bisa manjat. Ada yang lebih kuat atau gimana itu kan bisa naik kan. Pas naik naik. Ada yang lewat, lewat, lewat. Itun bilang aja. Itun teriakin kan. Tolong-tolong Itun bang Itun. Gak ada. Gak ada yang peduli pertama. Wah semuanya injek-injek buat lewat kan. Gak lama ada bapak-bapak. Dia ngeliat Itun kan pas naik naik. Dia udah mau bantu gitu. Pas dia datang begini. Ditinggalin kayak film-film kartun gitu. Lihat. Pergi. Eh baru keinget gitu kan. Balik lagi. Gak tau kenapa gak. Pas naik naik. Tolong-tolong. Tiba-tiba dia balik lagi situ si bapak. Ditarik lah itu. Ternyata bapak itu adalah paman Itun sendiri. Adik ibu kan. Jadi dia pegangin tangan. Dia udah gak kuat. Karena gini kan posisinya kan. Dia gak kuat ngangkat ke atas. Pas udah gak kuat. Nyampe lah itu gelombang kedua dan ketiga. Ada beberapa orang cerita ada gelombangnya ada dua. Ada yang bilang gelombangnya itu tiga gitu. Tapi kalau menurut Itun yang Itun lihat. Itu tuh memang kayak ya kayak di laut lah gitu. Memang makin tinggi itu makin banyak bawa barang. Nah ombak yang bawa barang banyak ini sama atap rumah segala macem itu. Memang udah kelihatan di belakang nih. Jadi posisinya itu ini di belakang ya. Pas dia si paman pegang gini. Karena dia ngeliat itu barang atap rumah orang mau nyampe. Kayak ada power lebih aja kayak ada tenaganya makin kuat. Pas dia tarik. Itu tuh semuanya nyampe. Semuanya nabrak ke bawah rumah itu. Boom. Makanya dia sampe sekarang kalau cerita masalah suami pasti dia bilang. Kalau dia gak narik Itun ke atas. Itu dia bisa telat aja. Dia nariknya badan doang. Karena bakal putus. Soalnya dia bilang di belakang itu atap. Atap seng gitu. Pas tarik. Airnya nyampe. Boom. Selamatlah kita di atas. Duh jadi banjir semua kan di bawah. Pas di atas itu Nen cuma berpikir. Ini keluarga kemana kan. Yang dalam pikiran itu keluarga tadi di belakang. Terus pada kemana nih semuanya. Bingung kan. Sampai disitu. Sangking takutnya kita di balkon itu padahal udah selamat. Tetep mikirin buat naik ke atapnya. Si pabrik jamu itu ternyata. Sangking udah ngelihat itu ombak setinggi apa. Manjat lagi kita manjat dari jalan sampai ke atap. Sampai di atap. Diem kan. Karena itu dianggap masih anak kecil dong. 2004 itu. Dibilang sama si paman. Udah itu sini aja. Kamu berdoa aja yang banyak. Mudah-mudahan saudara yang lain selamat katanya. Biar panggilannya itu Yahbit. Yahbit itu kalau di Aceh itu ayah kecil kan. Jadi paman gitu. Biar Yahbit yang nyari katanya. Udah akhirnya. Dia ngeliat 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 ngeliat. Itun kan gatel kan. Pengen juga liat 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 liat. Ternyata pas liat ke bawah. Ada abang Itun. Bang Andri. Dia lagi jongkok di bawah. Diem dia di bawah. Maksudnya Itun teriakin kan. Bang Andri. Dia noleh. Wah ternyata bener kan. Agak lumayan lega masih ada saudara kan. Wah abang sendiri masih selamat nih. Dia di bawah. Naik ke atas naik ke atas. Abis Itun bilang sama paman Itun. Itu ada si Bang Andri. Disuruh naik. Bang Andri nya naik nih. Manjat manjat manjat. Bang Andri naik lah ke atas. Jadi di atas itu Itun. Paman. Ada adik iparnya paman. Selamat disitu juga. Sama ada. Satu orang. Orang polisi gitu. Karena kan dekat asal lokasi ya. Dia selamatnya bareng kita. Ini berempat. Naik lah abang Itun nih. Satu lagi si Bang Andri. Berlima kan. Kita berempat disitu di atas. Bang Andri nya nyampe. Bang Andri nya bilang. Hmm. Apa. David. Ini Andri kayaknya gak kuat. Kata dia gitu. Dia tanya. Kenapa Bang Andri. Dia buka dong baju ini. Gak kuat gak kuat. Kenapa kita bingung kan. Dibuka lah baju Bang Andri nih. Pas dibuka ternyata di belakang badannya ini. Lobangnya udah tiga. Ketusuk gitu. Dia bilang kena pagar katanya. Wah panik kan si paman kan. Dia bilang udah buka baju. Jadi kita cari baju tuh. Baju siapapun kita buka. Kita robekin. Kita iket biar panjang itu. Jadi iketin si pinggangnya itu. Nah ternyata ini cerita si Bang Andri nih. Pas tadi di perempatan itu. Dia ke kiri juga. Tapi ke kiri gak sampai ujung jalan. Baru ke kiri. Airnya udah nyampe. Airnya nyampe. Ada mobil. Mobil ke bawah air gitu. Dia manjat tuh ke atas mobil. Kayak mobil kijang lama gitu kan. Dia manjat ke atas mobil. Dia kayak main selancar gitu. Kayak surfing gitu. Dia di atas mobil. Tiba-tiba dia mau lompat ke tempat kami selamat juga. Karena kan emang daerah situ. Pas dia mau lompat. Itu tuh. Di Indonesia kan ternyata-ternyata. Kabel-kabel listrik tuh kan gini-gini kan. Belintang depan rumah. Pas dia lompat. Kena lah si kabel listrik. Dia lompat posisinya gini. Pas kena kabel listrik. Dia jatuhnya terlentang gini kan. Pas jantung terlentang ini dibawahnya. Itu pagar itu ternyata. Makanya dia ketusuk. Ini pagar yang model gini-gini tuh. Dia ketusuk itu pagar. Langsung dia tarik. Langsung dia berusaha naik ke atas. Nah makanya dia ada si luka itu. Yang tiga lubang itu. Paling dalam memang yang paling tengah kalau nggak salah. Tapi yang lain-lain aman gitu. Cuma ketusuk doang. Berarti dari situ pikiran si paman sama pikiran kami semua disitu. Ya udah. Kita mending keluar nih dari daerah ini. Cari rumah sakit. Buat selamatin dia kan. Soalnya pendarahan terus kan. Tapi mikir lagi. Ini kan bencana ya. Bencana besar kan. Kita berpikir disitu. Ini kayaknya seluruh dunia yang kena. Yang ada dalam pikiran waktu itu. Nggak mungkin. Kalau emang seluruh dunia kena. Ini masih ada yang selamat nggak. Yang lainnya gimana-gimana. Mikir gitu kan. Nggak lama. Nunggu-nunggu-nunggu. Lihat ke sebelah kiri. Pas lihat sebelah kiri. Kok ada logo PLN. Gede banget. Logo listrik itu kan. Logo gede banget. Ternyata ada yang nyeletuk. Bapak-bapak itu bilang. Duh itu tuh kapal tanker. Kapal tanker apa? Loh itu tuh kapal-kapal besar. PLTD Apung yang terbawa itu ombak dari pelabuhan di Ulele namanya. Ulele kan. Dunggabarkan emang. Deres banget itu. Deres sama tinggi. Sama tinggi ya. Makan kapal besar aja ya. PLTD Apung gitu. Iya bener. Sampai ke daratan ya. Jadi dia memang. Disitu dia. Apa. Berhentinya si PLTD. Berarti. Wah jauh banget nih kepikirannya gitu kan. Nggak lama kita tuh sadar ada kehidupan yang lain adalah. Kedengeran suara kelakson. Kelakson kendaraan. Pas lagi sunyi gitu kan. Wah orang teriak-teriak nangis-nangis. Ada suara ting-ting-ting masih rame. Nah pas kedengaran itu kan. Kedengeran suaranya langsung si Paman bilang. Sama polisi itu bilang. Udah kita turun aja dari sini. Kita ke daerah yang aman. Pas mikir kesitu. Langsung kita turun. Itu banjirnya masih tinggi. Banyak yang takut-takutin kan. Ntar akhirnya naik lagi apa. Udah nggak peduli kan kita. Karena mikirin si Luka si Bang Andri juga. Akhirnya kita turun itu. Bisa dibilang daerah situ. Salah satu orang yang pertama turun-turun ke luar kami. Soalnya yang lain masih parnoan kan. Beberapa warga disitu malah ada yang takut udah. Nggak mau pindah dari si PLT diapung. Jadi warga yang selama itu naik kesitu. Disuruh turun sampai sore. Itu kan kejadiannya pagi ya. Nggak ada yang mau turun. Saking takutnya bakal ada kejadian lagi. Udah disitu aja mereka kayak ngambil makanan segala macem. Tinggal disitu. Akhirnya kita turun. Keluar. Sampai keluar sana. Wah itu macem-macem. Jadi pas jalan di air banjir itu kan. Mayat. Apa segala macem. Injek lewatin. Nggak peduli kan. Sampai ke sana jadi. Untuk bertahan hidup mikirnya itu. Kan banjirnya tinggi banget tuh. Kayak ada makanan gitu. Makanan yang dalam kemasan masih. Kita ambil aja tuh. Makan. Minuman. Nah jadi suruh bawa pegangan kan. Sama si polosi sama paman. Karena airnya tinggi. Apalagi kan dianggapnya masih ya kecil kan. Takut tenggelam atau hilang. Itu ada galon aqua. Ambil, ambil, ambil. Itu ada galon apa. Minuman. Ambil, ambil. Buat apa. Buat pelampung kan. Itu ada kayu gitu. Pegang aja buat. Cek-cek ada apa dalam. Udah akhirnya. Naik kita ke atas. Sampai sana udah. Semuanya orang teriak dan. Kita ngelewatin segala macem bentuk. Mayat lah bisa dibilang. Jadi itu. Di dekat rumah tuh ada jembatan. Jembatannya tuh putus. Tapi karena udah numpuk sama. Sampah-sampah. Jadi kita lewatin jembatan tuh di atas sama sampah itu. Karena udah. Apa. Pengen ke tempat yang aman. Sampai kesana pikiran si paman itu. Pas liat masih ada. Wah ini aman nih daerahnya. Dia langsung kepikiran ke rumah. Mertuanya. Nah rumah bertua dia. Rumah istrinya kebetulan lagi disana. Karena. Itu tuh aman. Gak ada kena tsunami sama sekali. Daerah tinggi. Nah akhirnya kita berpikir. Yaudah kita kesana aja. Nyari tumpangan di jalan segala macem. Gak ada. Akhirnya. Ada yang kenal. Ditumpangin sama dia. Naik mobilnya dia. Dianterin sampai ke rumah. Sampai ke rumah. Dia karena. Dibilang kan. Udah udah udah. Kita isi itu. Beresin. Seluruh ganti bajunya. Suruh mandi. Si Andri kita bawa ke rumah sakit. Akhirnya rumah sakit tuh. Penuh semua sama mayat. Dia dibawa tuh kayak. Ya semacam klinik kecil gitu. Dia jahit. Dia ceritain kan. Dia dijahitnya. Gak ada pake anestesi sama sekali. Gak ada obat dius. Gak ada obat dius. Jadi sikat. Waduh. Yaudah yang penting tutup dulu kan. Baris itu. Semalaman itu disitu. Dibilang sama paman. Udah yang balik ke. Ke rumah. Ke tempat. Kejadian. Biar kami aja. Kami cari keluarga yang lain. Itu nunggu aja disini. Nunggu kan mikir. Udah gak tau lah. Pokoknya pikiran udah. Kemana-mana kan. Semalaman itu. Besok paginya baru. Sini. Si. Apa. Di hari pertama tuh. Dapat kabar. Informasi. Yang selamat sini. Yang gak selamat siapa gitu. Nah. Akhirnya si. Paman. Bilangin. Kalau. Oh. Papa tuh selamat. Oh ini. Jadi cuma dengar kabar-kabar aja disitu. Kabar burung lah. Bisa dibilang. Kepastiannya gak ada kan. Ternyata nih. Balik lagi yang tadi itu. Yang disimpang itu. Keluarga yang. Satu baris itu. Mereka pas disimpang itu. Gak sempat ke kiri. Ke kanan. Gak sempat kelurus. Jadi mereka pasrah disitu. Akhirnya udah. Udah nyampe. Udah disitu. Udah nangis-angis. Yang baru mama juga bilang. Minta maaf segala macem. Kok ada salah. Udah sempat mereka itu. Akhirnya pas akhirnya udah makin deket. Si suami kakak ini yang. Abang ipar. Dia pelukin. Ehm. Istrinya pelukin kakak itu. Nutupin si perutnya kan. Pegangan gini. Udah pas pegangan mereka semua. Katanya semuanya merem. Ditabrak lah sama si ombak itu. Nah si mama sama si papa sama kakati itu. Bertiga pelukan gitu kan. Dihantem sama si ombak itu. Boom. Tenggelam semua. Nah ternyata pagar yang di depan mereka. Yang di perempatan itu. Itu tuh pagar lilit duri itu. Jadi makanya mereka selamat tuh banyak yang kayak. Garis-garis. Di belakang badan gitu kan. Apalagi si kakak yang lagi hamil. Ini cerita si kakak yang lagi hamil sama suaminya. Katanya tuh kayak gelap. Tiba-tiba pas muncul. Nggak. Saking kuatnya itu. Arus airnya juga lepas. Pelukannya itu. Si kakak itu terdamparnya jauh. Nah si suaminya tuh kayak di atap rumah orang gitu. Pas sadar. Suaminya langsung cari kakak itu lagi kan. Langsung cari istrinya kan. Pas cari istrinya kan. Pas cari istrinya ternyata kakak. Kayak ada jemuran orang gitu. Jemuran baju gitu. Pegangan gitu nyangkut. Nah ada warga sih tuh bilang. Oh itu kasihan tuh wanita hamil katanya. Ibu-ibu hamil tuh. Karena kan dia pake baju hamil bedaster gitu kan. Bajunya kan udah kayak di robek-robek gitu. Dikasih kain. Kain-kain sarung gitu. Disuruh pakein kan. Pakein. Jadi disitu informasinya tuh cuma dari mulut ke mulut aja ya. Saya kenal warga sendiri kan. Kampung sendiri. Ini sini selamat ya. Oh iya ini sini. Ini disana. Ini disana gitu. Akhirnya suaminya ketemu nih sama kak Inah. Nah si papa itu nih. Sama mama sama si kak Ati kan. Nah si papa itu nih pas muncul ke permukaan. Dia udah liat pohon gitu. Ada batangnya. Dia sangkutin di tangannya. Itu tuh ternyata pohonnya pohon mangga kan. Tapi tinggi banget. Disangkutin di tangannya. Jadi akhirnya kan gini-gini nih. Jadi ada yang muncul orang itu ditarikin itu ke pohon-pohon sama si papa. Tarik, tarik, tarik. Entah orang keberapa itu pas tarik ternyata anaknya sendiri. Si kakak itu. Si kakak yang kecil kan kak Ati ditarik. Nah jadi papa sama si kakak itu kan di situ di pohon itu. Pas airnya surut itu ternyata pohon lumayan tinggi. Jadi mereka dikasihin tali buat turun kan. Sangking tingginya. Mereka ke bawah air. Pas turun bingung kan. Turun cariin mereka keluarga yang lain. Ini dimana, ini dimana. Akhirnya di hari pertama itu gak ketemu siapa-siapa. Gak ketemu si mama juga gak ketemu. Cuma papa kan masih penasaran kan. Harus cari dari itu. Karena kepikiran si papa langsung. Si papa tuh kerjanya tuh kebetulan di airport. Jadi di listrik kan. Di airport itu daerahnya daerah tinggi. Jadi pemikirannya kalau disana banjir, disini pasti tenggelam. Udah gak mungkin. Ya udah pemikiran dia, udah kita kesana. Itu tuh di luar kota Banda Aceh. Itu di Aceh besar. Pas dibawa kesana. Ketemulah sama kakak, sama abang Ipar segala macem. Udah ketemu mereka. Pokoknya yang belum ada nih si mama nih. Dibawa lah ke rumah dinasnya. Pas sampai rumah dinas, mereka kan banyak yang gak tau. Ternyata disana udah sampai separah itu banyak yang gak tau. Daerah yang gak kena. Tahunya gempa doang kan. Udah pas sampai disana. Karena kan semua listrik, jaringan tuh gak ada. Jaman dulu mati. Sampai disana mereka selamat nyari yang lain. Si papa balik lagi nih. Balik lagi ketemu sama paman. Masuk ke rumah. Ternyata rumah yang di balpon ngelamatin. Iya. Ternyata si rumah ini selamat ternyata. Jadi rumah kami ini ternyata selamat. Jadi tetangga itu kan daerahnya keluarga semua. Adik mama, kakak mama semua disitu kan. Ini rumah selamat. Nah disini tuh rumah kakaknya mama. Disini tuh rumah paman itu nih tuh adiknya mama. Nah rumah pamannya Iton itu tuh dari gini bangunan-bangunan rumah adat gitu. Geser gini rumahnya. Jadi ngadapnya jadi geser gini. Nah rumah kita selamat cuma ada retakan doang satu sisi dindingnya. Nah rumah si kakak yang anak kedua dari keluarga si mama ini. Rumahnya tuh robo, atapnya tuh turun ke bawah. Jadi hilang rumah. Nah rumah kakak yang pertama di belakang itu udah gak ada lagi sama sekali. Yang masih tinggal itu doang. Berkas-berkas gimana sih? Nah. Berkas-berkas? Berkas-berkas? Banyak kan hilang. Soalnya rumah walaupun masih berdiri. Tapi kan pintu jendela itu jempol. Jadi barang kalau gak kayak kursi gede banget. Ya semuanya entah kemana-mana. Ternyata di dalam rumah ada delapan mayat. Nah jadi ada kakak mama. Uwa gitu pulang ke situ kan. Karena lagi nangis-nangis dia. Karena dia kebetulan pagi itu lagi keluar. Lagi jenguk siapa gitu. Kayaknya gak masalah itu lagi mau haji. Jadi kayak ada yang mau berangkat haji gitu. Dia pulang. Jadi si Uwa ini balik ke rumah. Ke rumah kami kan lihat. Wah masih selamat nih rumah. Dia masuklah ke rumah. Itu hari pertama masih ya. Pas dia masuk ke rumah dia lihat itu mayat banyak banget. Jadi dia berpikir itu mayat tuh salah satunya kami gitu. Nah di rumah itu ada toilet kan. Di kamar mandi. Di situ tuh ada mayat seumuran Itun gitu. Waktu SMP waktu itu. Nah mayatnya tuh kayak kan ada bak mandi gitu. Mayatnya tuh kepalanya masuk ke situ. Jadi dia sampai nyeletuk gitu. Ih ngalilahi katanya. Si Itun udah meninggal katanya. Udah gak ada katanya gitu. Naiklah dia ke atas. Jadi berpikir tuh orang-orangnya yang di dalam itu kita semua. Pikir kita masuk ke dalam rumah. Naik ke atas. Jadi di atas itu ada dua kamar. Nah kamar itu kan masih utuh ya. Lemarinya masih aman. Cuma banjirnya ya kaki gitu lah. Airnya nyampe. Di situ dia ambilin baju. Berapa juga. Mikirnya udah gak ada apa-apa lagi kan. Ambil dia pergi. Pergi. Gak taunya kita ketemunya itu di hari kedua. Jadi satu malam itu di rumah paman. Besok paginya itu si papa samperin ke rumah paman. Kan samperin saudara yang selamat kan. Samperin dikabarin. Oh kita yang selamat gini-gini. Ternyata disampein loh. Itun sama si Andri disini gitu ya. Wah selamat ternyata. Udah langsung diambil. Dipeluk gituin sama si papa. Sama si bang Andri. Udah udah kita bawa kesana. Kakak-kak kamu disana katanya. Dipeluk dibawa ke rumah dinas. Di daerah Aceh Besar itu namanya Blang Bintang. Sampai disana ketemulah sama si kakak-kak. Itun langsung liat kan. Wah ini yang hamil kan pikirannya. Ini selamat gak katanya? Aman gak? Ternyata dia sehat-sehat aja. Cuma karena mereka tenggelam yang lebih parah itu. Jadi pas kejadian itu banyak masuk air-air hitam gitu kan. Jadi bawa ke rumah sakit itu disedot semuanya. Wah hitam semua keluar. Kalo itu disedot gak sebanyak mereka lah bukan. Jadi dari situ ternyata selamat. Cuma luka-luka parah aja semua. Tinggal cari si mama. Kita carilah tuh si mama sampai berbulan-bulan lah bisa dipang. Tiga bulanan ada. Dua bulan tuh. Apakah kakak yang mengandung itu bayinya selamat? Akhirnya sampai lahiran. Sekarang udah jadi keponakan anak pertama kan. Cucu pertama ada. Namanya Kaira. Sekarang dia oke-oke aja. Jadi pas lahir juga kan mikir kalian gimana. Dia sempat cek kandungan sih. Ya Alhamdulillah aman semua. Jadi si kakak selamat. Semuanya aman. Yang gak ketemu si mama. Nah di pagar itu tempat mereka terakhir berdiri itu. Si papa ngecek disitu. Cuma dapet emang dapet sih. Kayak potongan kain dari baju-baju mereka. Termasuk potongan kain baju si mama. Dapet. Cuma kan. Prediksi kita memang. Di hari kejadian itu. Hari pertama aja. Karena itu langsung dibukain jadi bencana internasional kan. Eh bantuannya dari internasional semua masuk kan. Jadi semua relawan entah dari mana pun. Kalau ada mayat gitu kan masuk semua tuh. Langsung diambilin. Langsung dimasukin kantong sinazah. Nah dikumpulin di satu tempat. Nanti di tempat itu semua orang yang nyari keluarga bisa disitu. Nah di hari kedua atau hari ketiga. Kalau nggak ada yang ngambil nggak ada yang ini. Langsung dimasukin kuburan masal. Jadi di hari kedua itu si papa udah nyari-nyari nih. Jasad-jasad yang orang meninggal itu. Susah sih. Soalnya mayatnya mayat tenggelam kan. Pasti ya kalau nggak bengkak. Kondisinya kan susah kan. Nah si papa ada tandain si mama. Paling kan yang paling bertahan itu gigi. Kalau masih kelihatan kuku gitu. Nah dicariin sama si papa nggak ada. Dan prediksi si papa juga bilang. Ya paling udah diambil dan dimasukin kuburan masal. Jadi hari pertama itu kuburan masalnya ada di daerah lambaru sampai sekarang. Nah kita jadi kalau diarah ke sana. Siron bukan? Siron. Siron ya? Yang sekarang udah jadi peringatan gitu. Orang yang selalu diarah ke sana. Ada dua sih tempat kuburan masal. Yang satu lagi yang baru sih. Karena saking banyaknya korban. Itu tuh dibuatnya berlapis gitu. Udah nggak ada tempat lagi kan. Jadi dibuat satu lapis. Tanem. Satu lapis lagi tanem. Tapi berapa? Ya nggak ketemu gitu ya. Nggak ketemu. Nah kita berpikir kan. Ternyata setelah itu banyak kejadian kayak. Wah setelah berapa lama ditemukan nih. Pikirnya lupa ingatan atau benturan kan. Tapi memang nggak ada gitu. Kayak orang-orang udah nyampein ke berita gitu. Kalau ada ketemu ciri-ciri blablabla. Tapi ya feeling kuatnya memang udah nggak ada ya. Karena memang bareng-bareng. Terus kalau memang selamat pun daerah situ kan. Ya itu sih. Akhirnya setelah bulan ya udah kita dibilang sama papa udah ikhlas. Soalnya kita udah berusaha juga nyari gitu. Jadi ya kalau ziarah kalau berdoa ya. Bisa kalau mau datang ke keburannya kita keburan massal. Kalau nggak ya masing-masing. Itu aja sih. Dan total korbannya itu 280 ribu jiwa. Tapi itu nggak cuma Sumatera Utara juga. Karena ternyata ada yang kena efeknya juga ya. Jadi India, Sri Lanka, pasang sampai ke Thailand. Maladewa Myanmar juga kena efek. Pesisir. Pesisir. Kalau daerah yang paling parah itu kalau di Aceh itu. Provinsi Aceh itu melabuh itu. Kan banyak yang bilang melabuh itu parah. Soalnya itu memang habis semua sih. Semelabuhnya habis. Terus lu kalau kata anak jaman sekarang kan. Kilihnya gitu lah. Apa sih dampak psikologis yang lu rasain? Dan berapa lama lu akhirnya bisa menghilangkan trauma itu? Pasti kan berat ya. Yang ingat banget gitu di memori lu. Itu habis kejadian itu sampai beberapa bulan itu kayak ke pantai itu males. Soalnya suara pecahan ombak itu sama banget sama pas kejadian. Kayak yang boom gitu tuh sama. Kayak yang pecahan gitu itu tuh sama. Jadi pas abis tsunami itu. Itu kan SMP 1 nih. SMP Negeri 1 Bandai Aceh. Jadi teman-teman juga mikir. Wah situ nggak ada. Jadi sampai dimasukin tuh list yang masih selamat siapa. Karena kita pindahnya ke Aceh Besar. Dia itu pindah sekolah ke sana. Sampai sana tuh kayak diajak ke pantai tuh. Masih males waktu itu. Karena masih keingat kan. Masih keingat. Kalau dibilang healingnya apa ya nggak ada sih. Akhirnya kayak ibadah paling bener. Terus ya sama teman-teman. Soalnya kita tuh memang banyak traumatic center itu kan datang dari berbagai negara. Emang banyak sih. Tapi itu nggak sempat ikut-ikut gitu sih. Jadi ya udah kayak ya sama keluarga gitu-gitu aja sih. Akhirnya sampai sebulan setengah lah. Udah mulai ke pantai. Mulai, oh ngeliat ke pantai ini udah biasain. Jadi ya sekarang udah nggak se-trauma gitu. Biasain. Ada nggak ibu pesan-pesan ya untuk mengenal korban? Ya termasuk dari ibu Suliadin sendiri gitu. Tapi kalau bisa menyampaikan itu ke alam sana itu pengen menyampaikan apa sih? Ya yang ngalamin, yang jadi apa, keluarga yang ditinggalkan juga banyak kan nggak hitun doang. Tapi kalau hitun pribadi, karena yang hilang juga mama ya, ibu sendiri. Apalagi mama tuh anak sayangannya bisa dibilang hitun. Paling disayang dari kecil. Jadi dia memang sempat merasa kehilangan banget. Cuma ya pelajarannya banyak sih kalau buat hitun pribadi. Ya banyak pesan-pesan dia yang sampai hitun bawa sampai sekarang. Terus kayak ya apa yang dia ngajarin gitu masih semuanya nggak akan hilang lah. Apa sih pesan yang lu paling inget? Ajaran dari ibu lu? Kalau dari dulu tuh dia paling nggak seneng orang nggak jujur sih. Tapi yang dia sering ingetin itu ya jadi orang nanti dari sekarang sampai kapanpun. Dan attitude itu penting, dia bilang. Jadi yang paling penting itu kamu jangan suka apa, jangan sampai nyakitin perasaan orang dan berusaha selalu untuk jujur. Jangan sampai bohongin orang. Jadi dua itu aku bawa banget lah sampai sekarang. Jadi ya mudah-mudahan juga beliau ya di alam sana juga udah tenang. Udah semua yang penting kan kalau aku sebagai anaknya ya selalu doain beliau. Ya buat korban-korban ataupun keluarga yang ditinggalkan yang lain ya banyak pelajaran sih. Ya bisa bangkit lebih baik lagi jadi pelajaran juga. Karena ya kalau bahas masalah kejadian peristiwa ini itu kan kita nggak ada yang tahu kan. Kita hidup sampai berapa lama, berapa tahun. Jadi itu kan tiba-tiba lagi kumpul-kumpulnya, lagi happy-happy-nya, lagi biasa-biasa aja. Tiba-tiba ya diambil gitu aja. Jadi ya siap aja lah. Bersama cease. Selamat malam ya. Terima kasih telah menonton!